Halo guys, kembali lagi sama gue Denny Hiramawan Oke, kali ini gue pengen bikin video Riding naik Yamaha R1 ya Sekalian sharing gitu pengalaman gue Apa yang gue rasain naik motor R1 ini gitu Mungkin banyak yang berpikir naik Moge itu enak Tapi ya, ntar gue sharing ya Jadi hari ini rute nya dari Harapan Indah ke Kepak Gading gitu Dan kebetulan motor ini baru ganti Rapping juga, jadi sekalian bawa riding lah gitu Sekalian gue cerita-cerita gitu Pengalaman, apa yang gue rasain ini Waktu naik R1, kemarin sampai sekarang gitu ya Ini ya, naik motor ini gitu ya Karena ini mesinnya gede, 1000 cc gitu Otomatis, lebih gampang panas Jadi kalau misalnya nih, gue lagi riding ini aja Riding pelan gitu, ini 70 nya itu hitungannya pelan Apalagi di siang hari, terik gitu Itu bener-bener parah banget sih Sebenarnya motor R1 ini tuh bisa dikategorikan Moge yang panas mesinnya gitu Maksudnya Moge-Moge lain juga panas Cuma, R1 ini menurut gue gampang panas Gak tau apa karena konfigurasi mesin crossplane-nya Atau karena dia kalau buang angin tuh Sama kayak Fiction lama, ke kaki gitu loh Kayak Ninja 250 karbo dulu Panas banget Dia gak buang ke bawah Dan ini kalau riding kayak gini nih ya Ini baru mesinnya bisa lumayan adem gitu Minimal tuh 70-80 Di cuaca yang gak begitu panas Nah ini keliatannya kayak mau hujan sih Aduh Itu udah lama banget, gila gak keluar naik di motor Sebenernya di motor tuh kesian gitu Di rumah aja di kandang Nah ini nih ya Kita naik motor, kita naik Moge gitu Terkadang Bukan terkadang, keseringan gitu Mesinnya ini tuh otomatis cepet banget panas Jadi di saat kayak Kalau Mungkin terkadang kita tuh sering mikir gitu Sebenernya naik Moge Kenapa pake arogan gitu ya Di tengah jalan suka ngebut-ngebut gitu Sebenernya ada tujuannya guys Gue kayak dulu ya gak ngerti juga Semenjak kayak lu punya motor itu sendiri Akhirnya lu tau Nah tadi motor tuh mesinnya gampang panas Dan cara dia Dinginin mesin Ya itu lewat Udara gitu loh Pendingin pake Radiator Jadi dia butuh angin kenceng gitu loh Ini kayak gini aja Ini sebenernya udah hampir overheat gitu Udah Bukan overheat sih Udah hampir 100 derajat gitu 100 berapa derajat Karena ini cepet banget panasnya Parah motor ini Dibanding kayak ZX10 Atau Mungkin saya bel seribu ya katanya gitu Temen ada yang pake Yang gak separah itu Ini kayak gini nih agak kosong Gue harus buru-buru gas gitu Apalagi R1 Jujur ini motor Wah bikin paha lu udah pake lana aja Itu merah gitu Dan sebenernya ya Ya kalo dibilang Sebenernya motor Motor gede Paling enak gitu Bisa dibilang di Indonesia Cocoknya pake 500 cc lah menurut gue Maksimal tuh 600 itu udah Udah mentok gitu Bahkan 600 pun juga Masih suka kepanasan Dan 250 itu Memang udah takaran Paling pas banget Buat di Indonesia Masih hijau Gas pokoknya Eh merah udah Wah nih Kayak gini nih Lampu merah itu Musuh paling gede Anak Moge pokoknya Ini mesti berhenti gitu Mesinnya masih panas Dan ini juga kemarin Baru cutting sticker kan Mudah-mudahan Gak ngeletek aja gitu Karena ini mesinnya panas banget Ini gue lagi Aragal Bagading Gue lewat Jalan Taya Bekasi Nah ini pokoknya Di lampu merah udah hancar-hancar gitu Kalau ngeliatnya di depan Agak kosong dikit Ya mau gak mau Abis itu ngegas gitu Karena ini mesinnya udah kesian Jadi kadang kalau misalnya Kalian ngeliat Moge Abis lampu merah ngebut Atau gimana Ya maksudnya diliat juga ya Ada yang ngaraukan Ada yang enggak gitu Ya itu karena Ada tujuannya Naik Moge itu Banyak banget pertimbangannya Banyak banget Apa namanya Apa yang harus dipikirin Karena kesian juga Mesinnya Aduh gila tuh Orang lo baik bet Ini gue ngeliat agak kosong dikit Gue harus buru-buru Cari angin gitu Sebisa mungkin Orang bawa motor Gereget tuh kadang Jadi Naik Moge itu kadang Gak bisa seenak itu gitu Di sini di Indonesia sebenarnya Terutama di Jakarta-Bekasi Gitu-gitu ya Harus pintar-pintar cari waktu Itu yang harus Terutama sih naik Moge Kecuali Lo deket Dari rumah Cuma mau nongkrong segala macem Deket komplek Itu enak banget Nah kalau ini Gue harus pikirin Gak harus pikirin gitu mesinnya Kadang juga harus lihat bensinnya Kita harus takar-takar sendiri gitu kan Satu liter berapa kilo Kalau ini gue R1 Gak tau hitungannya irid atau enggak ya Soalnya Kemarin gue sempat nanya Apa Wira Wira pake MT-09 1.6 Kalau gue 1.10-1.11 Sedangkan CC gue lebih gede Emang gue kalau pake Gak ngejambak-ngejambak sih Gue biasanya buka gasnya Kalem Nah ini Nah kayak gini nih Jadi Kayak gue lagi nyuri-nyuri Kondisi gitu Pinter-pinter Nyari kondisi Cuaca gitu ya Yang adem Jadi kalau ngebut dikit Mesinnya masih bisa lebih dingin gitu Terus kosong nih Lagi selasa weekend ya Hari libur Hari Pancasila Wadaw Kayak gitu gak bisa langsung stop juga guys Nih Kayak gini nih Kadang kalau keliatan Moga itu kecek banget Gue ngebut gitu kan Padahal tuh sebenernya lagi cari angin Itu panas banget Mesinnya itu panas gitu loh Kesian Mesinnya yang kesian Sebisa mungkin tuh Curi Curi moment gitu Nah Habis ini gue keren ke daerah Tipar cakung Naik R1 Ini cuaca lagi mendung-mendung gini nih Dan ini ya Kalau misalnya kalian mikir gitu Naik monggoknya pegel atau gak Eh jujur Pegel gitu Karena posisinya itu Nekuk banget ke depan Terus juga Apalagi kalau lagi macet Itu super parah pegel ya Dan Tapi kalau misalnya gak macet Itu gak pegel sama sekali Maksudnya adalah pegel dikit doang Ya dibanding kalau lu Kayak gue naik vario gitu Itu enak banget vario Cuma maksudnya Kalau misalnya Ditanya pegel atau enggak Ya pegelnya kayak gitu Kalau gak macet tuh Baru mantep banget feelnya Ini kayak gini nih Bisa gue bilang Itungannya gak macet Jadi masih lumayan Tergantung juga sama beban nih Gue lagi pake tas gitu Oke sepengaruh dah Nah ini kosong gini nih Enak nih Kayak gini Ngegas dikit tuh Fahrenheit itu udah 221 Kayak gitu doang Parah Oke cepet banget naiknya Ini 2223 gitu Kipasnya udah nyala Jadi kita support dengan angin Tapi ya tau diri juga gitu Ngebutnya Jangan alay Gue kalau naik motor Kagak ini dah Gue punya Moge pun juga Lebih kencang Saya biar 2,5 Orang yang berani bawa Dibanding gue gitu Dan naik Moge ini Paling mentok Gue cuma gigi 4 pokoknya Gak pernah nyentuh gigi 5 Gigi 6 Masih bersih kayak gitu Gira Gak tau sih dulu usernya ya Gigi 380 tuh Kayak gini Ini guys Jadi Banyak yang perlu dipikirin gitu Bahkan sebelum keluar Apalagi Kalau misalnya rute jalanan lo Gak baik gitu Maksudnya Traffic Lo liat nih kosong kan Ini karena gue lagi Pinter-pinter curi waktu Kalau enggak gue gak mau keluar Tuh Turun jadi 196 Ini kadang yang kayak gini nih Ini yang bikin tuh Langsung Derajatnya naik Kipasnya langsung nyala Yang kayak gini Yang kadang tuh Bikin kesian motornya gitu ya Tapi kan kita gak boleh egois juga Di jalan nih guys Emang gak mau gitu loh Ini udah derita gitu Yang harus dipikirin Nanti ini lagi hari kosong Mobil muter balik Kita kasih dia dulu dah Oke bye bye Habis itu cari angin lagi Nah kerjaannya kayak gitu Temen-temen Guys ya Itu kalau misalnya 1000 cc sih Tapi gue gak tau Kalau 600 cc gue belum pernah coba Dan tergantung motor juga gitu Memang kalau Yamaha Menurut gue cepet Panas banget Apalagi R1 baru juga Lumayan kata ya Panasnya Pake engine ice pun Belum tentu tembus Kecuali mungkin diperuntukkan Untuk race gitu ya Karena engine ice itu Gak Diperuntukkan untuk Kayak nurunin suhu Pada saat pacet-pacetan Gak juga gitu Tetap aja Dan sebenernya ya Kalau misalnya dibilang Bawa motor kayak gini guys Kayaknya nih gue di jalan Misalnya jalan Lagi pelan gitu Ini sama aja Sebenernya kayak bawa motor biasa gitu loh Cuma memang yang harus dibiasain Adalah handling Terus Apa tuh namanya Handling Terus kayak kebiasaan kita Buat handle stangnya itu loh Sama Kayak buka gas Tutup gasnya Ngeremnya gitu Karena motor ini kan Lebih berat Buka gasnya juga Gak bisa main langsung betot Semacam itu Paling itu doang sih Yang dibiasain Lama-lama kayak Udah biasa gitu Makanya kayak orang-orang naik moge Misalnya Dulu gue minder Bawa motor Moge orang gitu ya Pinjem ya Karena gue takut Radius footernya tuh kayaknya susah gitu Terus nungging banget Terus Apa ya Kayak berat banget gitu loh Ya memang bener Tapi Lama-kelamaan Lu udah kebiasaan Jadi kayak bawa motor Oh begini ternyata gitu Jadi kalau misalnya belok Harus miringin badan dikit Kayak gak bisa sepenuhnya Bergantung sama motor gitu Tapi lu juga harus ikut gerak Sama lah sebenernya Kayak misalnya Naik motor 150 250 Kayak buat balapan gitu Cuma ini lebih mikirin kayak Kondisi motornya Dan satu hal lagi sih Sebenernya ini kayak gini nih ya Gue sebenernya agak-agak takut Ada something yang rusak gitu Dari motornya Karena Ya apa Moge tuh setahu gue Tergantung sih motornya Sebenernya ini juga gak gampang Enggak Enak-enak aja dibawa motornya gitu loh Cuma Kadang kayak misalnya motor ini nih R1 ini ya Perawatannya Kalau misalnya gak dipakai Itu yang agak ngeri Takutnya Akinya Rusak Listrikannya gitu Banyak yang kasus kayak gitu Kopling Biasanya Nah Kalau gue Apa namanya Ngerasa itu cukup Apa ya Lumayan lah biayanya gitu ya Ibu-ibu cornering Nah ini cari angin nih Enak nih Dari sedayu Curi-curi Momen dah Dan enaknya tuh ya Kalau naik Moge Ya Emang Akselerasinya gitu loh Lo digas dikit Ngacir Enak banget pokoknya Apalagi nih Kayak gue bilang Handlingnya tuh jadi gak Gak berat Jadi gak pegel gitu Kalau misalnya Lo bawa motor Moge Jalanannya aman gitu Mulus Ya Gaya-gayaan Cuma biar ban yang gak Gak terlalu stress aja Jadi enak aja gitu Bawa motor juga cepet gitu ya Cuma ya itu memang Maintenance-nya lumayan Kalau Moge gitu Wah gila gelapet ini Dan memang Gue sebenernya nothing tulus Sama kalau hujan gitu Hujan ke hujanan Panas ke panasan Gue lebih baik Sebenernya lebih baik ke hujanan sih Karena motor ini Jujur nih R1 ya Ini Lebih enak dipakai pas hujan-hujanan Kalau di Indonesia Apalagi hujan lebat Kenapa? Karena Kondisinya Udaranya dingin banget Dan lo kalau pelan pun Jalan Kayak 40 km lah Istilahnya gitu 40 km 50 km Gue tuh kayak tadi Ditipar gitu ya Itu Derajat mesinnya Cuma 170 Fahrenheit Berarti kayak Gue lupa hitungannya gimana Kayak mungkin 70 derajatan kali ya Gak panas lagi pelan gitu Karena Kedukung sama Anginnya yang dingin banget Nah gue sebentar lagi Sampai Gue pengen ke kopi Se-Indonesia Yang punya Sean ya Anaknya Pak Ahok Ya Nongkrong aja Main situ loh Dan Ntar nih Disini nih Ada jalanan yang gue suka Tapi ya Gue gak bawa ngebut lah Gue pengen pencitraan gitu kan Maksudnya Jadi Motor vlogger gitu Enggak lah Gue emang jarang banget Bawa ngebut motor Apalagi Bahaya Gak berani dah Takut dah Eh Ini rombok mana Ini tempat Kenapa gue lebih Kadang lebih milih jalan jauh Dibanding jalan deket Tapi macet gitu Jalan jauh lancar Biar mesinnya adem Mikirin motor ya Udah gitu Gue paling juga Kalau bomogen cuma gini doang 80 90 Kecuali Temen-temen lagi agak ngebut dikit Ngikutin dikit gitu Dan motor ini baru kehitung Kayaknya dari semenjak goblis Satu tahun lalu Baru tiga Eh lumayan nih Lumayan Lumayan Hampir lah Hampir sepuluh gitu Hampir sepuluh kali guys Bayangin aja Itu kehitungan masih jarang apa Sering dah Dibilang gak enak gak juga guys Overall Maksudnya gue pengen bilang Monyo-mogyo itu Dibilang gak enak gak juga gitu Cuma paling males Maintenance aja Kalau misalnya lu Emang gak full time Untuk ngurusin motor gitu Misalnya lu udah kesibukan lain gitu ya Jadi kayak Kadang males aja ngurusinnya Misalnya kalau ada kenapa-napa Tapi amit-amit sih So far Puji Tuhan Gue seneng gitu sama R1 ini Dia gak Gak rewel gitu Cuma memang pernah aki lah Udah mungkin udah umur juga Oke sebentar lagi sampe Jadi itu dia curhatan gue Untuk naik Moge Naik R1 Overall Gue masih Demen lah naik motor ini Cuma memang jarang Pakai aja Kadang motornya Gue parkir motornya Bingung nih dimana Oh oke Nah oke guys Jadi itu dia Buat sharing-sharingnya Soal Hiding neck R1 ya Nah ini sih lumayan sih Gak terlalu panas Karena tadi jalannya Oke lah Gak buruk kondisinya Gitu Nah kayak ginilah Jadi motornya rasanya Enak-enak Gak enak lah kadang gitu Tapi ya di jalan oke Mantap gitu rasanya Kayak Wuh keren Jujurnya Oke guys Udah sampe disini tempatnya Tinggal nunggu Thank you guys for watching See you in the next video Bye 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 bye